Alhamdulillah di petang-petang-petang lamaran wahire viral penyembaji kan bucah-bucah terus kalau ini diceritanya bujuku loh bujuku lalu cerita kalau mantap tuh lamarannya lamarannya kalau ini adalah angsal besan itu misanan gua pilih amba misanan gua pilih amba misanan gua aku deh biasanya konco malah jadi besan itu perasaan aku biasanya kak gojloki jadi besan lumayan daripada kue duwemoro tua biasanya mau jak mancing bareng kan malah ngakit eh eh lumayan aku luar biasa diros di tiang-tiang terus kemudian di bujuku lalu cerita unggul tas tekoy kesel-kesel tas tekoy sama sekali tidak mencerminkan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap berlebihan lah uteku loh kan betul uteku ambil uteku bucah-bucah uteku loh ketika dia mau gak podong ambil kanjeng nabi uteku loh juga mampu nih kaya kanjeng nabi kanjeng nabi jadi aku ngelamar Dewi Khotija yang dikawo 100 untang untuk siji telung puluh juta gak ada satus sama ini atau wa ishrina ukiyad mindahap ya berapa? 28 ukiyad satu ukiyad tiga puluh sekian gram Hai mindahap emas 1,2 kilo ya pretel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel kaki kreator Alhamdulillah la haula wala kuwata illa billah semoga teman-teman sahabat ngaji semua selalu dalam keadaan sehat walafiah amin amin kali ini kita ngaji bareng ngajinya Gus Kausar dan ini ngaji terbaru dari beliau di Ponorogo pada hari Senin 4 Desember 2023 di acara Majelis Sorot Burdah Malam Selasa Gliwon tepatnya di dalam Habib Nakib yang mau idoh hasanahnya diisi oleh Gus Kausar oke ini langsung saya tampilkan saja videonya nah penasaran apa saja yang disampaikan oleh Gus Kausar nah kita langsung saja simak bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Setoyoborohabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Lais Lais Asir Oh Lais Asir 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 Bahasa Arab itu anggil Bahasa Arab itu salah ngomong Salah bahasa Salah bahasa Yang ini Guru saya Hanif Termasuk Piantun Yang saya Bapak saya Bapak saya Bapak saya Bapak saya Hanif ini Jadi ini Kaya tidak Nalikoboyong Tapi mulai Yang dikondok Banyain Masih bentuknya Tapi ngalim Ya itu Saya itu Kalau ini Termasuk Berhutang Budi Seperti Hanif Kalau ini Saya Bapak Muroja'ah Takrar Alfiyah Ibn Malik Ini Pak Hanif Ini 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 Kalau Di WA Kalau Di WA Pak Hanif Saya Dredak Jadi Masalah ini Guruku Tidak Masalah ini Ngerepotin Dilelah Kerasannya Ngalah ini 6B WINGI 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 Tidak Kalau Ini Pas Nganggu Tidak Scroll WA Kalau Pak Hanif Ini Status Pasti Pasti Entah Di Satu Satu Kata Tidak 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 Rasanya Ini Tidak Tapi Saya Komentari Ya statusnya kaya aja, padahal statusnya awakmu pak statusnya orang alim itu butuh orang alim yang paham padahal dia jelas nyindir orang bodoh tapi jelas gak mungkin pahamnya lalu tadi aku kuek kulabaranya, ini malah perasaan ini yang disyindir bahasa itu, ini kan bahasa Nebuda bahasa Nebuda bahasa Nebuda bahwa acapkali mata kita yang sakit membuat kita ini tidak mampu melihat dengan baik padahal ini meripati belakang itu dianggap acara begini Habib Naqib kok peteng ya matamu yang rusak gak arti ini lihat bahasanya meripatmu yang lorok maksudnya, salah paham gue ayu kirul fam tak malmai mingsakomi seringkali air mineral yang enak-enak saja di mulut orang sehat itu terasa pahit di mulut orang sakit komentari kali aku masalah aku ngomong dua siiran ya bodoh bukak komentari aku lali aku kan bodoh kan seringkali karena kita tidak fit, karena kita tidak sehat mulut kita ini berubah daya 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 rasanya seringkali panganan-panganan itu tidak enak dibalas Pak Hanif orang panjang dokter malamai malamai aku ini jadi semuanya disindir aku baru menang aku disana masya Allah ini ternyata majlisnya majlis burtah wah gawat mungkin-mungkin barokah amin burtah itu kan apa namanya termasuk awal-awal senyibapi awal-awal insya Allah tiba-tiba Allah s.w.t muka-muka selain awal-awal waras dohiri ya waras batini tapi burtah itu tidak kalau burtah itu harus tidak tidak astaghfirullah minkowlin bila amali enak-enak ya lakot nasab itu naslan lidi hukumi berat ini berat ini mengatakan makanya ngaji paling penting tidak apa-apa yang paham enak dineblas enak 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 ngaji paling penting kayak model awak masih ngawah ngawah nyekalnya kelahan enak 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 sebabnya sebuah sindiran dari al-imam al-bushairi Bahwa betapa bahayanya kita Yang acap kali dianggap baik oleh banyak orang Seringkali memerintahkan hal baik Tapi kemudian tidak melakukan Makanya sampai beliau Meminta ampun kepada Allah SWT Karena banyaknya ilmu Tapi minimnya amal Astaghfirullah Minkowlin Bila amalin Lakot nasabtu Bila amalin Bila amalin Itu banyak orang Gabuk Bila orang Mandul Kemudian Memberikan tip dan trik Supaya kamu banyak anak Jadi Orang yang ngaji tapi tidak tahu amal Itu banyak orang Mereka tidak menghubungi kancanya Kancanya kabri anaknya WCG Tapi di situ tidak tahu tapi Gayaannya seperti trik-trik Kuih kuduneng ini Kuih kuduneng ini Jadi Jadi Kisah tidak patah amal Tapi kakek yang canggam Jadi Kira-kira 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 tapi sumpah Beb ini ngapain ini, kok ngerendahkan ngerendahkan, ngerendahkan zaman saya kelas kawan, murid guru saya namanya Pak Pak Roshihin, Pak Imam Mu'alimin sekelas ini saya ngalimkan, saya goblok saya kali Habib Syah ini saya gobloknya dari orang saya tapi saya tetap mantap, karena saya putus saya kan seperti putus ini jadi saya dirungkas ngalimkan tapi tapi saya menyebabkan saya itu lumayan ini bukan kerantan, saya itu tersinggung dengan pencapaian yang dicapai oleh Habib Syah saya menyerahkan Habib Syah ini saya goblok saya itu jadi saya berada kelas berarti kan kita awal bareng mulai awal kan sudah bareng-bareng jadi saya sudah tahu bahwa ini bodoh, apa yang sama saya ini bodoh gobloknya permasalahannya ketika kami harus satu kelas betul dan kemudian duduk kita tidak berjauhan kalau baru ngerti ada kita berjauhan tidak berjauhan apa yang ini habib Syah itu nge-cheat iya ini saya ceritanya jadi ketika kami ini masih lagi dalam situasi super santai menikmati dengan segala ketololan dan kebodohan kami Habib Syah itu ternyata dia bodoh tapi menye-cheat dari sekolah itu tidak perlengk собой tahu yang ini belajar saya tidak berjauhan saya tidak berjauhan saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak merasakan saya tidak berjauhan saya tidak berjauhan ini pakai diri saya tidak berjauhan saya tidak berjauhan diantara mencintai habib saya saya langsung mikir ini tidak bisa kemudian saya mengikuti mengikuti alur habib saya betul sakit karena habib saya ini ke sekolah dimana yang lain mendengarkan pelajaran dan kemudian saya sibuk menggambar habib saya ini aku ngaku buku cili buku cili ternyata bantan kak sawang itu membambai sampai tekan kanjeng Nabi di Fatihah iya kan ngecit ini ngecit ini wah gawat ini gawat mergul Al-Fatihah itu lima kuryatlah bahaya tenang ini bocah pancang saya tidak bisa ngaji tapi ngecit ini bahaya tenang ini bahaya tenang dan habib saya setelah selesai madrasah setelah selesai misriu kemudian kita bergeser untuk sekolah tataran senior tahu-tahu habib saya ini murung-murung ngalim moco kitab penak ngerang ini penak aku ngecit ini penak ya pikir-pikir aku langsung mulai mikir aku kudung ngalim ini gak kak susul aku mesti lewat ya sampai kalah model ngunudok ya diantara ngecit Habib Syah ini Insyaallah ini muki-muki sakit istiqomah kudung bada matur nopo nopo dengar sanin jenengan pokoknya mpriki kudung ngulik bolo silaturahim kudung muki-muki dada silaturahim sing ditampi kalian Allah subhanahuwata'ala nereh tunggakan mungkin-muki majlis menikah itu istiqomah kudung maram saya itu ini di luar bayangan pilihan kami majlis ini saya itu ini majlis yang istimewa ternyata muka 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 jarang-jarang ada orang tatak ada orang kendal buka majlis terus di sini pengajian udah ternyata jarang ternyata ada orang wani kendal tatak buka majlis di sini pengajian bayanganku orang buka majlis itu mesti di sini pedato-pedato solawatan ini ngapun nih ngapun nih juga sih tapi sama kudus tujuh sampai aku sama kudus tujuh loh ngaji loh Pak diwacaan di kitab loh Pak yang diwaca kan apa jenisnya lah iya bahaya tenang abad loh yang diwaca ini yang diwaca abad nih yang diwaca ini abad ngeri tenang kok wani Habib Nagib bayanganku itu ya selawatan-selawatan, zikiran-zikiran, wah itu kan paling mudah untuk mengumpulkan masa wacaan di kitab, ada orang yang diwaca jaduk tenang jaduk tenang eh loh sama sepakat orang tenang bagi kami-kami para santri yang dodolanya kitab ngayo tenangnya di sini jenisnya itu santri pun di loh santri searang maklum Pak santri ini Mbah Maimun santri ini Mbah Ber Mbah Zuber ini ibu ciai Anwar Iskandar orang yang diwaca, punya anak orang yang diwaca yang tidak tahu yang diwaca Zuber, yang diwaca Zuli jenisnya lah mbah kira itu dan kira itu itu ada yang kira suara-suara itu saja dari Mbah Ber dan Mbah Ya Zuli itu dawi ciai Anwar Iskandar ibu ngaji Pak santri ada yang ngaji makanya ada yang diwaca kan santri ini Cia Zuli terus dukun misalnya gak patah sanat gagal sanatmu tapi semakin kesini dodolan ngaji di angin orang gak tegak-tegak paling enak dodolan istaviru gimana gimana pokoknya surga surga itu enak padahal awal ini orang NO saman orang NO apa gak? NO gak? ketijau ya terserah aku kadung puede kadung ngaku NO tapi saman gak NO aku kan lega naliko mbak kanji nabi kemudian ditanya oleh para sahabat wama riyadul jannah ya rasulallah jawabannya kanji nabi kan ketika kalian semua ketika kita semua ngelewati pertamanan-pertamanan surgawi tolong kamu berhenti manfaatkan itu semua kemudian sahabat bertanya pertamanan surga itu apa? tempat-tempat diker ini mbak hasim as'ari pendirian pendirian NO aku gak ngerti apa yang penting aku jangan ketenang berhenti habib aku gak habib aku gak habib tapi kalau orang yang bangga kalau ada pengobiling alhamdulillah aku tahu ini aku mendat dawe sohabat misalnya yang mengatakan bahwa hilakud zikr ini adalah majalisul halal wal haram majalisul halal wal haram dimaksudkan hilakud zikr adalah tempat-tempat dimana disana dijelaskan terkait hal-hal yang boleh itu apa yang halal itu apa yang diharamkan itu apa keifatastari watabi watangkih watu tolik watasumu watu fathir kemudian watasumu watu fathir kemudian watu soli watangkih watu tolik bagaimana cara jual beli kita bagaimana cara kita salat cara kita puasa cara kita haji dan lain sebagainya itu adalah majalisul zikr majalisul zikr atau hilakud zikr jadi pikir yang tenang itu tidak sekedar godek-godek menurut saya tapi salah tapi aku malah disikat orang apa tapi tidak apa aku disikat orang apa 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 biasa biasa kadang-kadang uang kadang-kadang uang apapun mau hutang-hutang di lungas mau upload lelah aku dibully orang berang-berang ya alhamdulillah yang bully tidak apa yang kerja ini kok yang dulu yang biasa gak berizki kan gak bahaya kan aku pikirin sih ngunang-nguang upload itu 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 urusannya powernya orang goblok lelah tapi selamanya gak ada uang gak ada uang yang panceng kerja ini terus dolanan tiktok selamanya gak enak gak enak mesti pecah pengangguran dolanan tiktok ya termasuk aku ambil awamu lah pahamu lah pahamu lah pahamu lah pahamu lah pahamu lah aku seneng ya besoknya kata di ikulah ngaji penting ngaji mereka 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 semua hal itu butuh fondasi dan fondasinya agama Islam ini mereka 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 sampai akan kalian mas mesej mereka 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 tidak tidak sepatu tidak yang tidak tidak kan kagungan apa-apa kitabnya? tambihul ghafilin kan setinggi-tinggi jadi kita sepakat nih, kita tidak paham pokoknya saya anak mana, gurunya imam muslim gurunya imam bukhari nama ini, Lais bin Sa'ad al-Fahmi al-Misri saya tidak mengerti itu loh, penggiri penggiri patukri loh tidak ada fondasi terbaik untuk agama ini ngungkuli ngaji, dan tidak ada cara paling efektif untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngungkuli ngaji Allah Ta'ala tidak ada jalur ke sana yang paling cepat ngungkuli babakan ngaji, makanya ketika Syahabu Bakar Sato nyarai Adkiya berkata cara untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu luar biasa banyaknya diawali yang pertama yang paling top duduk di hadapan banyak orang atau di hadapan satu dua orang kamu mau anggap kan kadang ngaji itu semangat mereka seluruhnya tidak tidak ada yang kiai itu mereka santrini tidak dicoba dengan penggiran santrini seperti siji leren akhirnya saya katakan kiai sobek tenang kiai ini ngaji ini makanya bapak saya panjang curiga banget makanya saya mengantisipasi supaya saya tidak mengenakan bapak saya itu hak Allah saya usaha supaya saya untuk mengenakan bapak jadi saya ikhtiar supaya situasi aman sampai saya melayu ini saya bapak saya ngaji itu ngaji itu yang mudah tidak mudah 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 ngaji ini maksud berkat aku 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 tidak mengerti adat peneroga sebetulnya ternyata aku ngaji itu tidak mengerti adat makanya tidak tidak berkat coba bapak aku ngaji mudah itu sama sekali bukan ngaji itu sama sekali bukan itu sama sekali bukan ngaji ngede bocah 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 papat limau bocah ngaji ngaji aku ngaji yuk banget entengi orang ini jelas dituntun nafsu lho pak dinteni orang wak jam sehari-hari sehari-hari semangat lah kita ngaji coba bayangkan kalau di rumah yang bayar ini matlah saya kesel matlah berjam-jam empat-lima jam yang ngaji bujah papat yang paham setengah sampai satu uang semangat 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 mengeluhkan pengen salaman disoteng-soteng biasa nafsu pak iya kawal nafsa lata' manghoa ilaha padahal sampai itakin nafsa lata' manghoa ilaha fa'innan nafsa ahbasu min sab'ina syaitona nurti nafsu pak adalah satu hal yang paling berbahaya dan nafsu itu apa ya nafsu itu otak kita sendiri pikiran kita sendiri keinginan kita sendiri itu otak kita keinginan kita pergerakan kita itu jauh lebih berbahaya daripada 70 setan pitong pulau setan dibaris saksof ngunuhi kalah istimewa nakalikan keinginan lalu 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 melanggar lalu 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 iya 24 lalu 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 ngalah lalu 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 Bukan faktor saya menghafalkan Tidak, tapi karena para masyaih kita Guru-guru kita Semuanya rata-rata Biasa mewiritkan Burda Jangankan masyaih kita Para mu'alif-mu'alif kitab-kitab Top yang kita kenal hari ini Itu rata-rata juga Melanggengkan, mengistikomahkan Burda Bahkan Romukiai Said Agil saja Mengatakan Dianggap pengurus NO Ini orang apal burda Itu ketua PC Tidak, tapi penurut saya Teratap Biasanya Jadi aku dari SAID Aku ya Aku ya terselam Selama di SAID Aku ya pas jadi pengurus NO Aku ya pas apal Jadi aku ya tenang Pantes kalau jadi pengurus NO Berarti yang NO tenang Aku mulai rada iman Yang NO Aku pertama yang ragu Saya itu ya Aku ragu apa Artinya nafsu itu kayak bucah cili Ngerti ya Nafsu itu kayak cacili Kayak cacili Dia akan menua Dia akan beruban Dengan kebiasaan Ngempeng Kau ini yang bingan Mbakmu Nggak mentola Nyape Hawakmu Sampai saat ini Ngajikan Habib Naqib Tetap Ngempeng Ngempeng Habib Bok Bapak 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 Nggak Aku mau malas kekalingan itu Aria sah Nihkan nikmatil murdiah Wabik zatil Fatimah Ngomong ini tukang sapeh Bahwa Gimana dengan orang Mereka sudah di jabat Mereka sudah di bupati Misalnya Mereka Mereka Waktunya Dari bupati Mereka Katakan 5 tahun Atau 10 tahun Kan habis Biasanya dimulia Di wongsa Kabupaten Ngalur Ngidul Dikawal Ngerti Ngerti Entah Jabatannya Pertama Nggak ada Nolongson Nolongson Wongsa Koyok Kentean Jabatan Paling 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 Koyok Nggak Entah Jabatan Entah Modar Ya Aduh Penan Aman Apun Apun Saat ini Malah Lalu Herodok Ngeriman Saya Uang Tidak Senang Jadi Koyok Tapi Senang Jadi Gus Jadi Habib Ya Pak Ya Ya Pak Ya 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 Kamu kan Habib Keteng Pondok Habib Habib Saya Wah Gua Ya 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 Aduh Tapi Saya Biasa Mereka Uang Alah Menung Sane Menung Sane Sane Geblek tidak bisa aku ngaji, aku di kelas papat ya sekelasnya seperti ini aku harus menggunakan bahasa waintafukil anama minhum waintafukil anama wa anta minhum fa'inal miska damu ba'dil ghazali waintafukil anama wa anta minhum fa'inal miska damu ba'dil ghazali ada yang berlaku, di kelas papat itu harus menggunakan bahasa maksimal untuk orang ponorogo maksimal jadi didih podoh-podoh getih tapi ada di antara darah itu kemudian diproses menjadi misik gak bisa ngomong kapi uang podoh uangnya pencana beda ini diantem apa namanya semua setara iya, ini rasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dihitung ketakwaannya tapi bibit dari awal itu memang sudah beda-beda nyata nih bahkan jenna beda woh ta'ayya rolinutofikum fa'inal irko desas kita ini harus milih bibit yang baik karena memang dari awal bibit itu sangat menentukan sangat menentukan 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 menjaga pas kampanye menjaga 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 menentukan 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 biasa jadi al-ingsan mahalul khotok semangat biasa ya biasa orang laliku biasa panjang ketok menungsa nilai laliku jadi menungsa disebut menungsa linisyani makanya apa apa aku mau ngomong apa laliku al-ingsan mahalul khotok wanisyan kalau bapakku al-ingsan panggunaan dan kemeja makanya menurut saya biasa apa cerita ini si jenis dino nanti-nanti kakangku kakangku ipe di dangu terus di awam kenapa sebut jenisnya sepertinya sepertinya orang sarang orang sarang bujokulani pahamnya pahamnya mbak maimun sepertinya langsung paham kakangku terus nyapok sama jago betul tiangnya menarik tiangnya menarik kuluniku yarjik ilal asli kuluniku yarjik ilal asli ini ini kakangku kalau nanti bahasan saya tidak santai bahasan dadi tenang ini biasa dadi yang dilalas terdiri pengeran dilalas dadi tenang saya langsung melihat kakangku ini pancin uang itu api misalnya mbahmu mbahmu misalnya anakmu tenang dimulai keputus itu balik awamu masih ruwet insyaallah bapakmu api pelan-pelan di ujung itu awamu balik api anakmu masih ruwet pelan-pelan di ujung itu yang balik api artinya apa kalau mbahmu pancin jiwanya belantik masih kaya tapi jiwa apa maksudnya 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 kakangku ini aku tidak tapi masih kaya tapi mbah-mbahmu belantik hati-hati tenang aku doakan ini jiwa belantikmu ngelimuti perkiaianmu itu 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 sumpah lemes aku sedih durung sarapan durung makan saking tomaku aku untuk sate sate saking tomaku tapi aku tidak lakon aku ingin makan lakon lakon awan tidak aku tidak mengenal kak wawah nih kak turutnya sebabnya aku butuh lelek ternyata aku ternyata sampai habib nakib tidak ada ya 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 biasa tuh wawah seketah kok biasa berapa 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 ya biasa berapa 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 aku durung makan makanya aku kakangkulawau makanya kakangkulawau makan makan cekap mudah ternyata ya biasa biasa ya ya enggak aku ya ada yang berbicara sui-sui kakangkulawau lemes makan lalu mas lain langsung mempunyai semangat istimewa ini istimewa lu tenang bahkan nabi suatu ketika mereka redaksi mereka tidak paham mereka mumpung aku lalui ceritanya aku harja rasulullah s.w. 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 diadawna allaha wa yas'alunah kebetulan masuk masjid itu ada dua kelompok yang satu itu ngaji ngaji, ngaji fekeh, ngaji begini kayak mas rais ini langsung siji, ngaji kayak biasa yang ada yang ada subhanallah, subhanallah, subhanallah sub, 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 misalnya ada yang ada aku gak kritik terus bergabung ke ahli wiridan nanti agak keripak, agak keripak, agak beneran pembenaran, aku bergabung ke ahli wiridan aku bergabung ke ahli wiridan rotok panas apa ya botan, botan tapi sejelas gak tenik kemudian kaji nabi berkomentar kilal majlis ini ilah khair dua kelompok itu semuanya mengarah ke arah yang baik itu semuanya benar, semuanya baik ha'ulai ha'ulai yata'unallah waha'ulai yata'alamuna ala ilma wa yufakihuna al-jahil yang ini semuanya lagi ngemis nengar sani Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sangat suka ketika dimintai sesuatu yang ini ngaji semua dan setelah ngaji dia mengajarkan keilmuannya kepada orang lain yang kebetulan belum tahu dan yang ngajar ini jauh lebih istimewa dan dengan inilah saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala aku itu panjang diutus pengeran mula ngaji orang yang sekedar sup 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 aku ini cara pembenaran itu panjang aku itu tenang ya aku ini panjang itu tidak apa-apa makanya aku harus ngomong bolo-bolo kue kue bantah wang alim ibadah kesel mereka tidak ada ceritanya wang alim tidak ada hujah akan apa yang ia lakukan apapun itu bentuknya wang alim bila lah fakir tidak ada apa-apa itu yang ada hujah wang alim sukin belgeduk ya ada hujah makanya aku mau luk ya malah kesel yang kedua wang edan lah aku apa wang edan kok dada kegeran wang edan tapi kalau ingin dinasehati wang edan yang aku meneng ini meneng meneng maksudnya aku ya tidak tumpuk dinasehati wang edan terus kalau ingin aku tidak terus kalau ingin aku pak pak makanya wang edanan pak yang dunia pak enak wang telur tidak akan dilawan apa software aku ya takut jelas-jelas edan ya takut tapi ya takut jadi al-hikmah zulatul mu'min keilmuan itu adalah barang hilang yang harus kita cari kembali untuk kita dapatkan kembali dimanapun kamu menempukan itu harus kamu ambil termasuk wang edan kalau dikong jelas-jelas edan mero-mero ngomong ada wang telur itu gak kena mau lawan apa semua 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 wang sugi wang kuasa wang edan dia ngomong dia ngomong wang sugi wang kuasa jadi orang kaya penguasa orang gila gak kena mau lawan aku jawab lelik telur-telur ngelompok ne wang sugi lelah ilah ilallah iya panjang usil ini bahaya semestinya moga-moga kb paringi kompak paringi rukun ngaji-ngaji istiqomah majlis-majlis moga-moga estu-estu memiliki niatan yang baik yang kemudian punya potensi untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tenan muka-muka ngaji ini tambah padang tambah rukun tambah sae tambah memiliki kepribadian yang menarik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya tenan rukun itu penting tenan apa-apa yang ini musim-musim apa jeneng pil-pilan tenan santai aku jelas betul yang sampai ini pasti yakin tapi jangan sampai kemudian perbedaan itu membuat kita tidak bisa mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah dan yang membuat kita membuat kita tidak mampu untuk kemudian duduk bersama ngopi-ngopi bersama makan pak tukri bersama iya santai akhirnya apa toh pada kenyataannya awaidwi bisa nyewa dengar sani Allah ta'ala muka-muka bangsa awaidwi indonesia muka-muka untuk pemimpin yang benar-benar saya benar-benar diridui pengeran benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata setelah kita lihat di kitab-kitab kita ternyata itu semuanya kembalinya ya ke kita kita akan mendapatkan hadiah itu atau hadiah tenan dua pemimpin dua pejabat apa itu itu panjang hadiah yang pengiran hadiah yang pengiran tenan tenan bahkan di dawah no kampe ramahnya amr bin as ya abdullah bin as abdullah bin as kan kan jenabihin dua khotam jenengnya amr bin abdillah bin iya lah abdillah bin iya benar-benar abdillah dua khotam jenengnya abdillah bin amr bin as dua romoh jenengnya amr bin as ya kan amr bin as amr bin as itu ketika menjelang wafat itu sempat nasihati abdillah putaran itu eh reneo kau omongi ya wakmu imamun adlun iku khairu mimatorin wabil kebutuhan kita sebagai masyarakat kepada pejabat yang baik dan benar itu jauh lebih tinggi daripada kebutuhan kita akan air dan hujan arti ini pejabat api panceng hadiah Allah subhanahu wa ta'ala tenang dan ternyata setelah kita baca-baca di kitab kita pejabat baik itu tidak akan pernah kita dapatkan sebelum kita berbenah mergul Allah subhanahu wa ta'ala itu tegas ini kulubul muluk ana malikul muluk kulubul muluk biati ana malikul muluk presiden presiden raja pemimpinnya pemimpin itu saya semua otak semua pikiran semua perencanaan para pejabat itu semuanya ada di tangan saya kalau kita semua sebagai masyarakat sebagai rakyat siap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah para pejabat kita akan dijadikan Allah sebagai nikmat bagi kita tapi kalau kita sebagai rakyat sebagai masyarakat sering bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurut dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala pasti pejabat-pejabat yang ada hanya akan menjadi siksaan bagi kita sudah lah kalian semua tidak perlu mencacimaki mendimu dan lain sebagainya terhadap para pemimpin insyaallah pejabat-pejabat itu semuanya akan saya kasih akan saya buat memiliki kasih sayang terhadap kalian semua artinya apa? yang paling penting apa? yang paling penting apa? karena kajin nabi sempat dia di antara afatih kamu terlalu jauh terlalu tidak mendengarkan daud-daud dari kiai dan para habaib itu termasuk afatih itu awak seperti nyambut gawe tidak ada berkah terfaul barokah mengkasbih nyambut gawe tidak barokah sering kali ini kiai sugi merah-merah dikenalkan itu kiai sugi raka ruan jadi nyambut gawe apa goblok kiai nyambut gawe ini podong awak artinya kalau kamu buka toko mulai jam itu sampai jam 6 sore kiai kiai rata-rata nyambut gawe diopodo perbedaannya hanya unsur barokah kiai kiai nyambut gawe pancin mergon aturannya pengirang kiai nyambut gawe itu pancin tujuan awal pancin pengen atraksi ini sama pengen ngantuk kiai cerita cerita gausah ngaji ini kiai 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 masih ojek bojah tapi insyaallah kiai kiai sekedar malah dibadah mantu oke di lelah kesana Allah subhanahu wadah mantu ya gak sengok podo kiai 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 itu kiai kiai angsal ponaan mbah muni nyebab mbah maimun duko luar biasa karena apa karena mbah maimun merasa ditinggalkan tidak dipamiti sebabnya pancian kiai rabbini super mendadak baru subuh kiai 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 di kiai terus didawi kiai salat 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 sabuk salat 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 bapak kiai 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 santri santri apa santri santri urusan rabi kita ini akan berteman dengan orang lain sepanjang hidup kita itu pun pasrah bongkoan kiai santri santri kiai 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 aku lagi ngaji bandung ngaji bandung pas mantunya kiai mustafa agil mustafa agil sirat kiai 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 saith agil kiai saith agil kalau ditelepon kali ibu kalau bali kita anakmu harap dirabek sampai apa mantung ngaji langsung plus mulai dari apa ini 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 pertama itu mengajukan pengunduran diundur yang siap orang tahu mantu aku orang tahu mantu lu tenang akhirnya alhamdulillah di petang 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 lamaran akhirnya viral penyembaji kan bujah bujah terus kalau di cerita di bujah bujah cerita kalau mantu itu kayak pembunti kayak pembunti lebih mantu lamaran lamaran aku ini itu misan aku pembunti misan pembunti misan pembunti aku biasanya jadi biasanya 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 jadi biasanya lumayan daripada aku dua orang tua biasanya mau mancing bareng kan ini lumayan aku luar biasa terus kemudian di bujah cerita sama sekali tidak mencerminkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap berlebihan kan ketika dia mau tidak berlebihan dengan kanjeng nabi itu tidak mampu kanjeng nabi kanjeng nabi lamaran dari khotija yang di ngelola 100 untang untang 10 juta tidak 100 sama ini 28 ukiyah 1 ukiyah 30 sekian gram mindah emas 1,2 kilo ya pretel kok tidak mencerminkan rasulullah lah utekku awal langsung nunggui kanjeng nabi ini membawa samani atau asyar ukiyah dan samani atau asyar abid samani atau waishrin abid 28 budak budak hargani 100 juta sampai 500 juta ping walulikur ya pretel ya langsung kirimbali pak kirimbali uteku wunukui ternyata bisalah bujokku 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 pahami bujokku 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 masyarakat tik tok wakwati himku bujokku nomor 6 ini kok bujokku sederhana kanjeng nabi sederhana bujokku 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 yang bawah yang ngusung itu yang bawah seingat saya itu adalah abu talib warokoh bin naufal karena warokoh itu kebetulan juga masih saudara diantara Dewi Khotijah kali keluarganya bahkan nabi singgawo singgawo ini kontan kagawani sewu iya akhirnya lah kita ini kan lah temeriku ini itu pidatunya abu talib singgawo tertarik bahwa apa saja yang diberikan ini murni untuk menghargai karimatik yakni Dewi Khotijah al-Ubru mbahmu apa yang diberikan oleh rasulullah ini bukan dalam rangka apa tapi dalam rangka menghargai mbahmu putri sayyidah Khotijah al-Gubro bucah-bucah asli ini kleru kulombian kalau dilamar murah tua kulombian masih kulanang dilamar kulombian wih itu orang umum teman enak orang umum tenang wakih tenang ya jaman semenu gongenik tiktok lah iya betul itu artinya sederhana itu apa sederhana tanpa memiliki kepantasan lewong kulan itu dua anak wedek dilamar kali misanan kulan lamaran itu buatan umum terus merong-merong tak bales si gedok beliau menghargai anak saya yang hanya seperti itu saja anak saya yang memiliki ribuan bahkan jutaan kekurangan anak saya yang super bergudul gak jelas anak kulan sengmek anak kulan buatan menatih kulan tirakati dengan situasi seperti itu kemudian kami tidak mampu membalasnya dengan sepantasnya makanya mbak yaidin ngomong aku paling gak cocok sampai ada jauh tidak merahkan orang wedek bayangkan orang wedek di Indonesia lumrah banget orang mahar orang tidak sehat bahkan orang suge orang-orang tidak mahar dihitung dino tanggal biasanya jadi dihitung sama sekali tidak menghargai perempuan aku ngerti duit mahar duit mas kawin duit lamaran duit seserahan aku temen baru modal pertama utang duit bujok aku gak duit duit tabungan aku enggak ceritanya aku anak wong suge pak ceritanya aku anak wong suge buca-buca santri-santri mesti ngerti kapel aku anak wong suge tapi kan suge bapakku permasalahan yang konek masalahnya yang konek lo tenang nih tenang aku gak berbeda motor sembarang kalian gak berbeda bapakku rata untuk berbeda motor lo tenang gak tahu untuk berbeda bapakku bahasan aku harap hati mantan ya subuh-subuh di BCI dari FUAD FUAD ini baik calon mantu kalian halal akal mahrukum khamsah alaf rupiah jaman sepuluh tahun rupiah minimal mas kawinmu itu limang juta makdiyak sebab kalian itu duit tabungan kalian itu duit tabungan itu 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 juta tapi itu itu juta motor gagal mati 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 bapak aku pun paham bapak aku kan orang alim bapak aku kan kaya bapak aku pun paham tiba ini diawil bapak diselip bapak ini diblesak ini diblesak ini tanggu maher aku buka persis limang juta aku turah belas padahal kalau turah enam juta atau pintu juta aku korupsi aku aku game modal ternyata ngepress ya aku atur ngepress subuh kalau hijaban bingging maher berarti sehari aku parani bujuku adik adik dia menyebabkan ini berarti ngampil R. Thomas kawin aku dikir ibu ini cerita tenang ini cerita tenang mumpung bucah-bucanya diri ngantuk bu damal nopo damal nopo bujuku ya sepan aku mereka 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 sepan biasa ibu-ibu di awal kan mesti menunggu tapi ibu Joni itu seperti suopan menunggu hati-hati kerantan kita pun nikah kita perlu membangun ini semua aku butuh modal tapi aku harus menggambar aku kira-kira menyambut apa aku gak kaget tapi ini gak ada ide aku kan mikir sebabnya bengi-bengi sabar hijabannya maem nah maem ini kan butuh duit mulai mikir duit aku padahal pertamanya gak duit pikiran duit aku mulai mikir ternyata yang makan ini butuh duit ya mulai mikir aku wah gawat ini akhirnya terus rembakan lebih konco-konco termasuk Tafi orang ini akhirnya kita pun menyawut gawat akhirnya terus ke pontal-pontal tetap ke pontal-pontal maksudnya tapi bapakku gak tahu ini masalah ini enak ini enak ini enak saya pusing saya dua buju untuk orang dina sepeda motor dalam rangka seorang-seorang jadi seorang selatuh rahim kiai kiai kakang-kakang mbak yu mbak yu kiai 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 kia akhirnya kredit, zaman jahiliahnya ada pedah jenisnya shogun sama kelingan tidak? ada shogun abang menangis mana? menangis jelas menangis, pokok santri flosok mesti menangis untuk shogun abang 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000 kreditannya belakang, kreditannya belas gak ngewangi bapakku ya ibuku belas gak ngewangi gak apa-apa terus berapa? gak terus nih, gak apa-apa, santai, biasa padahal pak, bapakku ngelamar bujokulah ini Masya Allah pak, jenisnya mas-masan luar biasa kemudian gue sembarang kalir bapak ini karena gue menghormati putri ini guru ini bapakku karena bujokulah ini putri ini Mbak Kiai Hamid Baitawi bapakku ini santri ini Mbak Dawi wuhh sak deso, budal pak tengah rembang hak nih, tenang nih ini enak seksi nih bukan hanya 10-20 mobil, tidak sak deso pak dalam rangka lamaran tok Mbak Sanu sudah dimanten mantene kiri tenang nih gak gak usia tuh kredit dia suka nikmati biasa, nyambut gawing ala kuliah pokoknya melampah melampah di lelah dua anak jarak setahun dua anak itu kenapa? dua anak yusang saki Arab jadi mantan ini lor sakit sakit lor biasa ini pak mantri pitulikorewu walulikorewu gak waras jalan tiga orang spesialis spesialis jagungan tok mulai kapan satu sekit kok olah ini gak pisui ini olah ya lu mau kayak jagungan pertanyaannya bodoh kambik dokter mantri sang pitulikorewu ambik satu sekit pertanyaannya bodoh kejalanannya apa mulai kapan satu sekit aku tapi balik ini ngawak ini bedanya ilmu balik ini aku balik ini satu sekit obat patang atau sewu juh juh itu kan patang atau sewu pertama oke gak masalah jadi dua lah di dua-dua ini sui-sui kontrol kan ini tetap semuanya alhamdulillah mas-mas ini bujuku gak ada tapi tenang ini moga-moga bujuku gak ada ya moga-moga bujuku tapi bujuku santai ya nyatanya bujuku yang ngerti mas-mas ini bisa santai wallahil adim tidak ada satupun kecuali perhiasan yang diberikan oleh ayah saya yang diambil dari nenek saya Allah yang bertahan di luar itu semuanya pergadaian dan sekolah lah pointer lah pokoknya ngalim eh pokoknya mas-mas ini bujuku itu kb insyaallah jadi mas-mas ini mas-mas ini alim alamah ya insyaallah aku juga gak ngerti aku juga gak ngerti pokoknya pokoknya bahwa hasil pokoknya nyambut gawek nyambut gawek anakku mulai gedis mulai rodok-toto rodok-toto aku ini jauh patang dino atau perang dino yang gak ngomongnya soan-soan bawah ini ini hak ini ini tenang nih mas-mas ini di dango lelaki panjang umur aku ini 12 tahun aku bisa wani rabi aku ini di tabungan mas uang rabi minimal tabungannya 10 juta yang utegu gak bayangnya bagaimana mendapatkan uang 10 juta itu caranya bagaimana bayangnya awal-awal ngaji yang penting bisa makan rokokan aman itu di siah walafiyah itu di amanin berat 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 makan aman rokok aman itu kok malah kakakku uang rabi minimal tabungan 10 juta gak digambar 10 juta itu caranya golek rabi pirang-pirang ulan murah murah-murah gus terus aku pengen umroh aku pengen kue melu pengen kue melu mbak bojongu mati aku aku mulai soalnya lagi eh duitku 6 juta pak gak boleh 6 juta 6 juta lumayan itu kak jelok tabunganku kak olah-alik kak olah-alik gak mundah buku tabungan itu kak olah-alik kok pancet kak ketek ya orang mundah pancet semuanya maturlah bapakku pun kak fatih bapakku supaya ya nasibku ngarep-ngarep sate itu harusnya pernah iya kalau tidak kalau bapakku beropat langsung beropat langsung beropat kak ngaji malah lepati ngaji beropat beropat kalau bapakmu tidak di duit padahal orang jadi pinter tenang bapaknya Bapaknya canggih tenang, itu mengerti maksudnya itu tujuannya mesti ngemis Bapaknya tidak ada duit, Bapaknya apa? tidak ada duit, tidak bisa membantu Bapakmu ya terserah, buddha, buddha, terserah tapi Bapakmu tidak bisa membantu tenang saja kan jika beberapa bulan ditimantan mas-mas aneh bujuk lu, jika kata dikondisikan, dikondisikan hutang-hutang, hutang seperti ini Allah Al-Azim ini, hak ini, saya ceritakan tenang setelah akhirnya melompok duit melompok, buddha, umrah setelah niat, kanjir Nabi itu tahu tabi'u al-bain al-haji wal umrah fa'innahumma yang fiyani az-dhunu wal-fakir jika tidak hilang-hilang, wal-fakir ini, faham ya? bergur, buddha, kaji, buddha, umrah koja, kaji, umrah, umrah itu biasanya menghilangkan dosa, menghilangkan kemiskinan itu, 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 itu bismillah, alamat sukih aku, bismillah, nama itu sukih langsung tapi ternyata tidak sukih-suki mau tidak sesuai aku, aku bisa melamar aku, aku bapakku itu matur matur aku, putranya, yaudah aku, ini, bodoh buat yang sakit nopo-nopo, yang ngalim bapakku aku, ini, kiri buat yang gadah nopo-nopo, yang sukih bapakku itu, bapakku itu bapakku itu, bapakku itu aku, yaudah, yaudah jawabannya, bapakku sementing la yazzalul mar'u'aliman mata alam ini, itu, bapakku pokoknya, kamu dikelematlah, dikelematlah, dikelematlah kemudian, bapakku itu, bapakku itu kelematlah, kelematlah, kelematlah pokoknya, kelematlah, kelematlah insyaallah lakul mar'u'alim kudus, orang-orang alim, kelematlah kelematlah, terus dibendani, ada ada rohmatnya Allah Ta'ala diantara rohmatnya, duit aku bapakku itu, jadi bapakku itu, jadi bapakku itu, santai, buat masalah buat masalah, lakukan, uang kan, uang ini, orang korea selatan korea undang-undang pula ngaji, terus ngakuknya macam-macam, itu termasuk ngakuknya ngakuknya, ngomongin, bapak, sampean itu kan dulu aku kan seperti ini, bapak setelah tiga belas tahun saya menikah, omah gak itu, kamar gak, kamar itu masih ada di belakang saman keningan, bapak, iya bapak eh, bapak, 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 bapak mulai arap gede Bu, ini apa budu kutuh, ngati-ngati aku terbunya anak ku kamarnya yang lg kamu juga, jadi yang lg kamarnya melalui mereka, aku masih berada, bapakku nyukiran semuanya di kamar orang itu yang sudah terbanyak, kamu yang akan jadi, kamera tidak ada, moda aku jangan, musuh Bapak itu, tenang nih Bapak Kulohan ini, ini buatan-bahan apa-apa nih Bapak Kulohan ini, ini Bapak itu harus bimikmah nih, buatan-bahan apa-apa nih, saya itu nih buatan-bahan kalau kalau Mamer ini sugi Bapak Kulohan tapi Bapaknya sugi tenang tahun Ranggai Wuloro tahun Ranggai Wuloro zaman Jahiliyah kawasan, kawasan durungnya Bu Jahal masaya pelosok itu KAPI tumbakannya selalpat, ya berapa? mobilnya Bapak itu jajar-jajar Pak sampai lihat sampai lihat pengen ngitung montornya Bapak ini gampangannya, suatu ketika beberapa waktu yang lalu Bapak ini disuni kalau lari-lari kodam ya ini, saya ini, saya ini, saya bayar pajak pajak apa? pajak, loh aku pun duit bisa ya kawasan duit montor ya memang montor, mungkin lali gue faham maksud lu lagi Bapak Kulohan itu montornya juga jajar-jajar Pak dua ceri ngerti ceri berapa? super ceri super bener tak? bener jenis ceri kak silih, ngamuk Bapak ngilah-ngilah padahal Bapak itu kagungan Innova, Mercy, Alpat, semuanya nyilih si Toto oh ini segenerasi penyilihan nih kalau ngaji Tengkunti, Basul Masail pilihannya lorong, ini gak ngebis nyewa, ya Pak? aku yang meratu aku nyewa Pak neng-neng-neng venter ya Pak ya Pak ya Pak yang aslinya mau tamat ya Pak buku 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 bukan dah gak apa-apa santai 13 tahun pak tenang nih cerita tenang nih penting nih karena kamu jadi santri yang bangga saya tenang nih aman aman pokoknya kamu mantap jadi santri aku yang santai dan saya bahagiakan itu semua makanya gak cerita coba menyedihkan gak gak cerita dia merupakan bahagia aku karena di hati kami sama sekali tidak ada masalah dengan itu semua jadi ketika saya ditanya apakah itu adalah titik terendah Pak Jendungan tidak orang yang ngerani Gus Jendungan itu dianggap dibully oleh Gus di media sosial orang yang ngerani sombong goblek orang aku yang ini malah tidak tahu itu sombong aku yang ngeri ya pak buku buku ya muka-muka tidak ditulat buku makanya jaduh peluang-peluang buku buku ini cerita penyambat saya itu nih buku ini pertama kali buku buku ini buku ini bersama Gus Kausar jangan gila lah kok enak uang terima anak ini itu kemelele dikat kawan buku yang dilalah buku pertama kali buku ini cincin-cincin sarung jadi aku itu sombong gak seorang itu Pak buku ini serodok aku ngerti serodok serodok mereka muka serodok serodok mereka super takabur super takabur tapi gak takabur aku itu ngelakuin viralnya gak seorang itu dari jahiliah itu viral saya itu kan gak seorang itu gak seorang itu menunjukkan gini gak kenal aku gini aku sebiasa bapak aku yang sepaham aku anaknya bapak mbak Edris yang sepaham aku anaknya bapak kb dia yang sepaham aku anaknya bapak melihatnya gak sepaham bikin kerusuhan dimana-mana tenang itu gak ngapus itu mantan itu saya contoh ya bapak kalau aku anaknya aku ini terima Arab soan merotua kuda nyewa orangnya cikurib dari Aziz ya Pak Daytona nyewa nyewa pak gak apa aku lakukan maksudnya selawatan aku hahahaha lah pijat aku kamu ternyata sampai orang bisa gak tangisi sampai saat ini Allah ini hak hak seorang yang dina merotua kuda aku tidak pelasa terus dua kali aku terus aku kuda aku tolong tukok no ayam goreng tumbasku loh ternyata ayam goreng itu larang pak utuh itu seket papat sampai saya uji seket papat utuh oke zaman semuanya oke zaman semuanya seket papat oke akhirnya merotua kuda aku merotua aku tuku separuh merotua kuda pas kak buka udah merotua kuda kok maka separuh ini aku nolongsa tenang kali sampai saat ini sampai saat ini aku nolongsa ya Allah seperti saat ini itu warungnya gak tuku pak aku anggir lewat tarungku ya aku harus kudu nuku tenang saat ini saat ini tenang guys tenang guys tapi bujuku padang-padang mawar santai-santai mawar buat masalah biasa mawar bujuku lho nge bahagia-bahagia mawar lho nge bahagia-bahagia mawar makanya saya gak ngerti ada istilah bahasa pertanyaan misalnya apakah situasi-situasi itu adalah titik terendah menurut saya tidak sama sekali dan saya juga gak ngerti itu perubahannya lewat dari mana aku lah orang Korea mau loh saya ceritanya orang Korea mau loh sengarap undang-undang di kora undang-undang di kora punggung warasara senok tekan Korea aneh-aneh ini aku takut apa ada perasaan yang berbeda ketika jenengan jaman semonten kali jenengan saat ini aku kok jatuh aku disangkut orang saya ketawa kamu disangkut juga itu perasaan aku paham cara aku menghormati cara aku matur yang berbeda yang berbeda yang berbeda yang berbeda bahkan 500 juta itu kan biasa seperti kaya kaya itu lumayan biasa tapi orang yang berbeda saya biasanya itu ini aku mungguhku seperti apa yang mau cara saya menghormati cara saya menghargai itu sama dan mungguhku aku ini yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda uang yang berbeda uang yang berbeda itu harus ditergadir pengiran itu sangat berbeda orang-orang yang berbeda tidak dititipnya terus kamu mau aku terus aku maturkan di awamnya itu ada caleg atau capres bahkan orang-orang yang berbeda selama saya sekitar saya sekitar saya saya tidak usah terlalu terbebani itu panjang rezeki kamu dititipnya caleg itu tidak itu orang-orang yang berbeda orang-orang yang berbeda itu apa ini orang api di awamnya kamu tidak usah merasa bahwa kamu memang layak dihormati layak di api tidak panjang uangnya ditergadir di awamnya 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 mungkin setelah 13 tahun mula mulai sekolah sekarang mulai sekolah mulai sekolah nyawa jauh anda ini saya punya saya mau saya mau saya mau saya mau saya mau saya 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 mau ngelari-lari ngelari-lari ngelari bujoknya tidak keras isi nih duit hasilnya dodolan, kambik saya sudah sampai sedo terus angsal bagian gede angsal bagian gede saking saya diparingakan saya mas, ini celengan saya jengan tubas mobil mas kerasannya saya sakit suan umi kanti gampil karena itu nyewa-nyewa ini seperti suanteng umi umi ini juga berkagungan abah berkagungan abah seperti wanci-wanci saya ditimbali ini repot, saya sudah tubas mobil selama saya tidak tahu cita-citaan mobil santri tidak cita-cita santri pekok kakek cita-cita saya santri mengalir saya tidak tahu saya tidak tahu makan apa, saya tidak tahu apa membanding apa, tidak tahu saya santri original saya tidak tahu tidak tahu cita-citaan mobil tidak tahu mobil mobil tidak buat tidak buat saya untuk 80 sekian 70 1.0.ion saya tidak tahu bukan mobil apa saya tidak tahu akhirnya saya tidak tahu ada di tempat ada di tempat ada di tempat terlalu tempat akhirnya itu mereknya apa? Livina Livina yang ada yang ada yang ada yang ada? bener gue itu gue yang ada yang ada Livina ini apa? biasa ini apa? artinya apa? bahwa proses-proses seperti itu tapi bapak gue ini bukan yang ampuh bapak gue ini bukan yang ampuh bapak gue ini anak-anak ya mbak iu-mbak iu pun itu juga mendapatkan perlakuan yang sama mbak iu pengen mobil kok mero-mero tertarik oleh mobilnya bapaknya ya gak apa-apa tukunan tukunan wakak dikaknya wakak tukunan mbak iu ini dua mobil penter pertama ini ini mobilnya bapak gue gue ini munda inova gitu membahas dari bapak kak dol, motor klo-klo dol terus di dawi abah pengen inova mbak dulur-dulur klo misanan-misanan klo ini udah inova kak sang sang inova klo-klo gede klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo-klo kaknya waktu seminggu aku duduk satu setiap satu setiap atau satu setiap puluh sepoknya lunas seminggu 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 sampai duduk di kamarku apa? ditimbulkan mau apa? kalau mau nyawa ruta juga gak ngawai cuma masak lali ya hak adami ya oke apa? kak aturannya apa? wabah yang anti tenang kak aturannya apa ya bisa dihitung sih kalau ada orang itu kan ada orang itu ngitung ada orang itu kak pikir-pikir ya benar aku makannya seperti ini kalau ada orang itu umrah bakul minyak wangi merom-merom bisik kan lu ngomong secara bahasa Jawa ini Pak ini demi perseduluran karena agama karena perseduluran mbak Tolong ini didiskon seket jawabannya apa? la uhu wata filfulus yang enak perseduluran yang Bapak kan duit Bapak yang ngerti hitung sen dia kurang siapa yang mau jawab gak usah ngelang aku selama sejuruh pernah tahu tukang HP dari bapakku gak tahu bapak ini anggir ada HP seorang orang kan walumni alumni pejabat siapa kan ngaturi maka abangnya elektronik kalau tadi aku lihat pas kumpul putera-putera aku pakai HP HP saya enak di Indonesia di Singapura itu yang ingin itu di bel 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 dari harga pasar tapi beli gak ada seperti ini apa-apa seperti ini makanya gak sumber ya pokoknya abah itu HP anjar apa aku ketuntung gak boleh gak kecil aku sendiri supaya bapakku bapak ini HP ini Nokia yang kaya bandam kiri pak yang bukan kaya lepak apa komunikator apa-apa istilahnya aku ini aku bismillah mojo wakia tuku HP cili aku tuku HP itu aku gak tahu tapi HP tapi gak tahu HP 3310 gak tahu HP itu itu menang HP ini gak aku pertama kali HP langsung 820 titut titut wow tutup poliponik pak turung turung poliponik titut titut wow itu untuk telepon Bang Jo ngerti Bang Jo stopan stopan Bang Jo itu untuk telepon banyak HP yang bisa pamer HP model apa ini gak jelas model ini HP ini terlurun panis dipamer artinya proses-proses semacam ini jadi penting bagi sampian-sampian ini bismillah mantap yakin Insyaallah barokah kamu tetap ngaji mana aku ngomong dari alumni-alumni kamu bayang kamu nyambut gawe orang khidmah orang ngaji orang orang majlis-majlis gak ngopeng di masjid gak ngopeng di musholah gak ngopeng di madrasah sampai kiamat tapi ini nyambut gawe tapi kamu tetap ngerti kewajibanmu khidmah ngerti kewajibanmu ngerti kewajibanmu Insyaallah gampang walaupun aku bianis walaupun ngolong-ngolong kayak bapak itu aku ngerti kewajiban tapi dia membanggakan betul kenapa membanggakan karena pada akhirnya apapun yang saya capai supirku itu yang diurib jenengi Ridwan Meduro orang Meduro ini ini yang telah kalah menerima ini saya kumpulkan supirnya kia kia liyane montornya hanya dikomentari supir liyane itu enak sebab bus kaweser bus kaweser bus kaweser tentu tidak supirku supirku ngerti Bahwa semuanya itu Berproses, semuanya itu Hasil ikhtiar Tapi mungkuk Ikhtiar itu hanya satu Maksimal, satu persen Dari barokah Anggen Kulo ngeladeni Anggen Kulo nderek-nderek Memantaskan diri untuk ngeladeni Wanten Ma'had Al-Falah Ploson Hanya satu persen saja Karena 99 persen Itu semuanya sudah tidak bisa saya Prediksi lagi, karena itu semuanya Bahwa Allah SWT dzikir weso lawatan pekutu newa mungkin jangan padang dengan kutu nelo kutu nepadang muka-muka padang tenang ngapun dengan agung akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kausar di Ponorogo masih kali ini Gus Kausar lebih banyak menceritakan kisah proses ya perjuangan beliau ya setelah pernikahan beliau ya kalau ya tadi kalau temen-temen nyimak hingga akhir ya pasti ya betapa hebatnya perjuangan beliau waktu itu dan untuk pesan ada satu apa ya ada pesan lah tadi dari Gus Kausar di awal ngajinya ya bahwa betapa bahayanya kita yang sering dianggap orang itu selalu bisa menyampaikan ilmu namun sebenarnya itu susah mengamalkannya sendiri itu jauh lebih bahaya nah untuk video kali ini mungkin sampai disini saja karena tadi ngajinya sangat panjang sekali ya satu jam lebih semoga video ini bermanfaat menambah ilmu awas ilmu agama kita dan semoga bisa mengemalkannya terima kasih yang sudah nyimak video ini hingga selesai dan minta maaf jika ada salah-salah kata dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati